Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu workshop Yaitu JS Garage yang ada di daerah Simatupang Seperti yang kalian lihat, di belakang gue sudah ada Mobil Super Corsa Yang hampir memenangkan IMX 2020 dari Omobi Ya, sayang sekali Omobi kemarin hampir banget menang Tapi ya gak apa-apa ya, menang kalah itu masalah belakangan Yang penting modifikasinya menurut gue hauce banget, keren banget Gimana boy, kalian setuju apa enggak? Nah, sekarang lanjut aja gue akan langsung mereview kira-kira modifikasinya apa aja sih boy Kalian pasti penasaran kan? Ini dia modifikasinya Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Cibubur Namanya itu J-Style World of Rims Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cibubur dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke sini Untuk ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja Nih, langsung aja kepoin Instagram-nya di sini Jangan lupa di follow Nah, seperti yang pernah gue bikin kontennya Ini ada link di atas Apa aja sih konten apa Poin-poin daripada modifikasi ada di atas Kalian yang belum nonton, kalian tonton dulu Yang pertama, kita akan lihat dari eksterior Oke, untuk eksteriornya ini body kitnya sangat dirubah total ya Yang pertama, dia bempernya udah diganti Ini bukan bemper standarnya Bempernya dibikin berbeda Di sini dia pake grill Grillnya ini beda daripada yang lain Ini grillnya plastik Dan ini menurut gue cetakan kayaknya ya Ini gokil banget, keren banget Apa? Printing, ya itu dia printing Terus ditambahin lagi lips-nya Dan menurut gue lips-nya ini lain daripada yang lain Konsep baru ya Jadi dia ada lubangnya di sini Dan yang pasti desain ini tuh dibikin bener-bener Sudah memperhitungkan aerodinamis dan lain-lainnya Gue suka sih Apa namanya? Desain body kitnya gue suka Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu Kalau misalnya kita bisa lihat Di sini tuh ada over fender Ya Cuman over fendernya itu Dibikinnya beda daripada yang lain Dia di sini ya bolong loh boy Nih Ini buat udara mengalir ini kayaknya ya Tuh Kenapa? Kenapa di bikin over fender? Karena kita udah convert kaki-kakinya Nanti-nanti Yang pasti ini untuk menunjang modifikasi yang sektor lainnya juga Oke Terus Seat skirtnya Nih boy Seat skirtnya tuh dibikin tuh seakan-akan nyambung sama si over fendernya Nyambung sama lips depannya nih Ini keren nih Konsepnya keren Nah Bagian belakangnya Dia langsung di Apa sih namanya? Over fender ya? Eh bukan over fender Di roll body Ya kan? Tuh Bener-bener mulus banget Cakep Suka sih gue Kalau brio kita bikin white body ini gimana ya? Pikiran gue Si obri Nih Belakangnya langsung aja mumpung ada di sini Dia bener-bener dari size skirt Lips depan sama lips belakang Itu dibikin senada ya Senada dan ini bener-bener kayak ada celah Tuh Ada celah tangan gue bisa masuk ya Ini bener-bener dihitung banget nih Aerodinamisnya nih Keren Nah Kalau dari belakangnya Bumper belakangnya juga sudah dirubah Ditambah diffuser Dan Kenal pot 2 di tengah Boy Ya kan? Keren nih Ini diffusernya bagus Ya Oke lah Cocok lah Keren-keren Terus Selanjutnya kita lihat Di sini ada spoilernya Spoilernya tuh dia Ada dari bawah Dan dari sini Ini bener-bener aerodinamisnya tuh Bener-bener dihitung banget Gila ya Gak nyangka lo bisa sampai kayak gini Gue jadi kepikiran yang Kepikiran si Aubrey yang belum punya spoiler Tapi ya Gak apa-apa boy Ya gue udah design sih Mudah-mudahan desainnya cepat beres Dan bisa cepat langsung diproduksi Oke Itu tadi Pertama Dari eksterior Oh Belum selesai Yang kedua itu adalah ini Wrap body-nya Cutting sticker Ini wrap body Wrapping nih Wrapping Wrappingnya Pemilihan warnanya Menurut gue Bener-bener Berani ya Ini warnanya apa sih Ungu gitu ya Ungu tapi Biru tua ungu Dimix dengan gold Wah Gila sih Gue gak kebayang sih Kok bisa ya Kepikiran Ungu tua Biru tua Ungu Sama gold Dan ternyata hasilnya oke nih Tuh keren Keren banget Cuttingnya tuh juga Wrappingnya tuh juga bukan Wrapping yang timpa-timpa Enggak Ini dia bener-bener mulus banget Dicetak sesuai dengan bentuk bodinya Oke banget Keren Kalo lampunya sih Dia Ditambahin DRL Pake Pro G Bentuknya dibikin simple banget BC Autolight nih Yang bikin nih Dia dibikinnya tuh gak Gak yang susah banget Gak yang ribet-ribet banget Simple Tapi dapet banget Kesan elegannya tuh dapet banget Nah Untuk bagian undercarriage-nya Sambil duduk enak ya Boy Untuk bagian undercarriage-nya Itu Kemarin itu pas kita meeting Wah ngobrol-ngobrol Om Mobi konsepnya gini-gini segala macem Dan hasil dari meetingnya itu Yang sangat gue yakinnya adalah HSR Mid 01 Ini adalah HSR yang paling cocok Untuk si Super Corsa Ya Ini HSR Mid 01 Yang sudah kita repaint Nah Tapi kalian pasti bertanya-tanya kan Kenapa lubangnya 5 Kenapa bukan 4 Jadi Sebenernya gini Kita pengen ngerubah konsepnya Yang tadinya sedan Dengan lubang 4 Kita convert ke lubang 5 Nah Jadi kita pakein Adaptor di dalamnya Kita pakein adaptor Supaya dia merubah convert Dari lubang 4 Menjadi lubang 5 Keren sih Ya kan Itu untuk bagian Kaki Untuk bagian velg Sama Untuk bagian bannya Kita pakein Accelera 651 Sport Yang semislik Kenapa kita pakein Accelera itu Kenapa Ya Karena Accelera ini Udah paling cocok lah Kalau misalnya kalian pake Kontes mau apa Bangun mobil Dengan konsep-konsep racing Ala-ala Ini paling keren Kenapa Bentuknya ini udah semislik Ya Selain bentuknya semislik Dia juga fungsional Jadi Bener-bener Lengket lah Sama asfal lah Gitu lah boy kurang lebih Lalu selanjutnya Kalian bisa lihat ya Ini ceper banget Apalagi bagian belakang Mobil ini Si Super Corsa ini tuh Sudah Dipake Air Suspension Kalau gak salah Dari Airflug ya Itu jadi Dia ketika Lagi nongkrong Lagi parkir Itu bisa bener-bener turun Bener-bener tidur Gitu kan Mungkin nextnya Kalau gue rasa ya Mungkin ini kan semua Karena terbatasan waktu Kalau gue rasa Sebenernya kalau misalnya Mau dibikin lebih turun lagi Lebih rebah lagi Masih bisa sih Mungkin next time-nya Bakal di Modif lagi sama Mobi Ya mungkin Mungkin Gue gak tau Oke Under carriage udah semua nih Kita sekarang masuk ke bagian Interior boy Come on Oke kita masuk Dan Setelah gue masuk Gue duduk Pertama kali yang gue rasakan adalah Kenyamanan boy Joknya ini enak ya Ini by the way Bagian interiornya itu dikerjain sama Sahabat gue Yaitu mas Hardy Ya kan Nih Di retrim ulang Terus busanya dibentuk lagi Sama dia Keren sih Ditambah lagi Dibikin kayak semacam semi bucket Pas banget sih Joknya sama gue sih Dan nih Kalian liat nih Bagian seatbeltnya itu Sudah menggunakan Warna merah Tuh Ya kan Keren nih Apa namanya Konsep racingnya itu Dapet banget Terus Setirnya nih Setirnya ini di retrim lagi Menggunakan Ini bahan apa ya Ini bahan microfiber kayaknya Apa sweet ya Oh enggak Ini microfiber Lupa gue ini microfiber atau fit Tapi yang pasti jadi lebih mudah Dan Lebih enak dipegang Wah ini yang keren Modifikasi yang Apa namanya Berguna Gitu ya Fungsional Ya bener Fungsional Selain itu Selain itu bagian atasnya Itu sudah diganti Menggunakan Ini bahan atasnya Lo enggak tahu bahannya apa Cuman jujur Ini enak banget Di pegangin Tuh Setempat ini-ininya Udah dibungkus semua Sama mas Hardy Luar biasa Mas Hardy Ininya juga dicat ulang Nih kayaknya nih Dashboardnya Dan Di bagian Apa nih Door trimnya Itu dimenggunakan Bahan sweet Kalau ini gue tahu Bahan sweet nih Soalnya gue pakai Wah Mas Hardy Luar biasa banget Nih Sehandbrake-handbrake-nya Dikasikan Diganti Kasih kulitnya Baunya itu udah Bukan kayak bau Taksi bakas banjir Boy Ya Udah baunya itu udah beda Udah berubah Karena apa Oh Ini Ini Nih parfum dari Mid series Nih Nih Lihat nih Mid Nah ini adalah Original velg kita nih Tuh HSRwheel.com Sedap Baunya Makanan nyi Wah Bagian belakang Ada sesuatu yang lain Di bagian belakang Gue lupa Nih Boy Buat di bagian belakangnya Wireless charging Wih Serius nih Baru charging Jadi tinggal taruh HP Selesai Dan ini juga bisa jadi Apa namanya Armrest ya Luar biasa sih Mas Hardy Untuk bagian intero nya Keren banget sih Nggak bohong gue Konsepnya Sederhana Simple Tapi meaningful Apa Meaningful banget gitu Sangat-sangat Kepake banget Next Intero udah Kita keluar Selanjutnya Boy Kalau tadi Kita udah bahas Exterior Under carriage Interior Nah ini Wah Berhubung Bukan orang audio Gue agak ngerti Cuman Kalau dari yang gue Lihat sih Ini sih Pasti udah Speknya udah tinggi Tuh Oh enggak Itu ininya apa Tampung airsus nya Ini ada di dalam Ini ada Prosesor Procesor Ampli Power Pake 1000W Wah Ini subwoofer Kayaknya ya Keren banget sih Apa yang kurang Hah Iya Kurang kita dengerin Yang pertama Yang kedua Ada yang kurang Nggak ada di obri Ya Itu dia boy Sedikit Review gue Untuk mobil Super Corsa Yang dibangun sama Om Mobi dan Teman-teman yang lain Ya Walaupun hampir menang Walaupun belum menang Hampir ya Hampir menang But Gue rasa kita puas sih Kenapa Karena kita disini Menggabungkan Macem-macem Brand lokal sih Ya Dari lampu Velg Ban Interior Exterior Gitu kan Audio Nah Itu bertanda bahwa Modifikasi di Indonesia itu Harusnya sudah bisa Lebih terkembang Jauh lagi boy Ya Tinggal bagaimana kalian Atau kita ya Kita sebagai masyarakat Indonesia Bisa support Lokal-lokal produk Oke Segitu dulu Sekali lagi Om Mobi dan teman-teman Jangan sedih Jangan berkecil hati Walaupun kita kalah Masih ada tahun depan Gue di Residu Diri Jangan lupa Ingat Velg Ingat HSM Sampai jumpa di video 轢 Sen . . .